Good morning semuanya, selamat pagi Morning yang panjang kali ini Bangun udah dari jam 4 Karena julnya antibiotik Myla itu setiap jam 2 Nah yang terjadi adalah karena semua bayi-bayi saya di rumah Ada yang onggong-onggong loh Semua bayi-bayi saya di rumah mereka itu kalau tidur Malam masuk kasur, that's it Nggak bangun-bangun lagi alhamdulillah Nah tapi karena disini harus kasih antibiotik Kan dia kan disemprot dulu kan Mau nggak mau otomatis Myla kebangun dan dia marah Dan mau nggak mau saya kasih susu Setelah susu, biar tidur gitu Tapi yang terjadi nggak mau tidur, muntah pula Jadi subuh sama malam tuh muntah Terus ee-nya juga dalam 2 jam itu 3 kali Dan udah mulai lebih lembek-lembek gitu Oh my god, this is first time onggong-onggong But gone, gone Say hello Myla Hello Myla Hello Myla Hello Myla Anyway Kita ngomongin disini aja sambil ngobrol sama Myla ya So yeah anyway Nggak tidur kan Saya berusaha tidur juga Nggak bisa tidur Nggak bisa tidur Nggak bisa tidur Nggak kebang juga Anyway Anyway Pagi-pagi Saya ke Ferencun Yang ada dapurnya itu Untuk bikin kopi dong Karena Myla Nangis Jadi saya angkap ya Artinya Saya gendong Saya bawa ke sana Oke Nah Ada Ibu-ibu disitu Lagi bikin sarapan juga Akhirnya ngobrol Anak-anak itu sadet apa Anyway Sambil nunggu Kita bikin kopi Tiba-tiba Terdiri salah satu suster Pakai Masker gini Depan pintu Dia ngomong Antibiotiknya udah siap Nadanya gitu Terus lah saya bilang Sama ibu itu Oh That's you Eh kata si Susternya No that's you Baru kali ini Di treat kayak gitu Terus Dia pergi Datang nggak bilang permisi Pergi nggak bilang babanya 5 detik kemudian Dia balik lagi terus ngomong gini Kamu tuh seharusnya nggak disitu Bawu bayi Gitu Terus kabur lagi Ini maksudnya apa ya Men ini bukan Negara yang Baru berkembang Yang orang masih Di Oon sama sopan santun Terus negara yang bisa Disuap-suap Siapa yang kuat Siapa yang menang Nggak Iya saya gratis Tapi Saya bayar pajak Saya bayar pajak Gede banget Super gede Ya kan Udah nggak tidur Setengah malam Ya kan Ada lagi digituin Sonong kan Yang nggak terima lah Panah kondisi Disini bukan lagi berlidur Orang berlibur aja marah Apalagi orang lagi Kesusahan Saya kan lagi kesusahan kan Tunggu ya Saya pindahin Mayla dulu ya Ini lihat nih Ada tuh Mayla tuh stuck Say hello Say hello Dia lagi stuck Nggak tau gak Nggak tau stucknya Dimana Tau Karena dia tuh Lagi mundur-mundur Berangkangnya Lucu kan Are you stuck bab Eng on Mommy movie Anyway Anyway Saya ini orang yang paling Mungkin orang bisa bilang Saya orang paling baik Se dunia ya Memuji diri sendiri Eng Enggak Saya tuh orang yang paling Gak suka kumplan Kalau masih bisa ditolerir Ya udah Saya tolerir gitu Tapi kalau Jangan kan hal Hal kecil Hal besar aja Kalau saya pikir Ah masih Saya gak pernah komplain Karena saya tahu ya Setiap orang tuh Punya masalah Masing-masing Punya urusan Masing-masing Nah Tapi ini udah gak bisa ditolerir Ini begadang Setengah maleman Anak saya sakit Ini udah 3 malam Saya tidur di rumah Nggak enak Gitu loh Dan mereka tahu Nah saya juga mengerti Kalau suster-suster Penduk tangan kerja di sini Itu capek Apalagi kalau susternya malam Ya kan Tapi Mbak Iyo ngomongnya itu baik Nah saya langsung Serta itu pergi Saya langsung ngaduh Lama ibunya Hah Saya pikir dia ngomong-ngomong kamu Karena Terus kok gak nyebut nama Atau gak permisi Atau apa Ya ya Si ibu itu Sampai Terus dia bilang gini Butlak Kan Saya tuh orangnya Banyak kepikiran Kecil nih Bisa jadi pikiran Yang besar Nah Pas di jalan mau ke sini Suster yang satunya Yang biar saya tanganin My love Datang kan Dia bilang gini Oh saya tanya Obat ya Antibiotik ya Iya Dia bilang Oke Pas banget waktunya Kata dia gitu Ambil sini Udah Pas jadi jalan sini Ini nih Padahal ini Megang selang apa segala Saya bilang Dia ngajak ngobrol Saya bilang Thank you ya Udah baik banget sama kita Bicara baik Take care kita Perhatian kita Oh dia langsung terharu gitu Oh You're welcome Pleasure Dia Iya Terus saya bilang aja langsung Iya tuh Gak kayak Sesuai yang tua itu Karena kan Dia pake tutup muka kan Yang saya tau Dia rambutnya Pirang Kalau pirang kan Di Indo Ubanan Jadi saya bilang gitu tuh Sesuai yang tua Dia gak baik Kenapa dia ngomongnya Kayak gitu sama saya Saya gak Pintu kebuka Sengaja saya ngomong Saya ini lagi situasi berat Anak saya sakit Kenapa dia gak bisa Ngomong baik-baik sama saya Jadi Saya benar-benar Menghargai kamu Baik banget sama kita Saya berterima kasih banget Saya bilang gitu Lalu diganti Mayla ee kan Saya ganti nih Terus dia di seberang sana Membantu kita Saya disini Dia masuk kucuk-kucuk Depan pintu Ngomong Saya tau tuh niatnya Kayak Pasti kayaknya ngomong sama saya Dia langsung ngomong gini Karena Si baby ini ada Infeksi Dan belum ke deteksi Infeksinya apa Dia ngotih aja Saya diimin aja Maka saya Jutek bodo amat Amin like Biar-biar tau Rasanya tuh begitu gitu Gak disopan Sama orang Terus Si temennya ini bilang Dia minta Sepret tolong ambilin Oh iya dia Dia nadanya jadi baik banget Gitu Terus Saya lewatin Dia ada disini sudah Saya lewatin dia Mau cuci tangan Ngebelakangin dia kan Terus dia ngomong lagi Orang ngomong kek Nyebut nama kek Malas mom Atau Mangga temennya kek Gak tau Dia main sama Dia ngomong Ngoceh Ini Loh dia Pas saya lewat gitu Dia kayak nyetok saya Ngasih tau Ini Tapi ngomongnya pelan-pelan Menjelasin Ini karena Maila ya Infeksinya belum ketemu Belum ketahuan Jadi dia harus Di sini aja Gak boleh dibawa kemana-mana Ke koridor tuh Gak boleh Apalagi tunggu di ruang Orang tua sana Yang ada dapurnya Karena takutnya Infeksinya itu menyebar Dia bilang gitu Tau gak saya bilang apa Thank you That's better Itu lebih baik ya kan Udah saya gak ngomong banyak lagi Saya cuma bilang makasih Itu lebih baik Iya lah Maksudnya Dateng Mau tegas Mau apa ya Harus ngomong Tapi harus ada ujungnya Ada A Sampai Z Ini kagak ada jendrungannya Ujungnya gak ada Akhirnya gak ada Tau-tau Situ siapa Situ keren Tau gak Parahnya lagi Pas dia ngomong itu Kesini Dia gak pake masker Ternyata desa muda Saya panggil dia tua Bodo amat Biarin aja Karena bodinya juga gak oke Biarin Biar dia tau Sakitnya tuh disini Kalau orang gak sopan Sama kita Karma itu Bisa berlaku nanti Atau Instant Nah untuk dia Instant Karena ketika ibu itu ngomong Ngobrolin dia Suster ini Terus kita Ngobaba Terus dia bilang Good luck Berarti kan Karena dia gak Dia jaganya gak disini Yang jaganya disini Temannya Dia jaganya yang disana Kayaknya roomnya Ibu itu deh Mungkin ibu itu tau Kalau itu gak Gak jelas Kirain ya Cuman di Negara kita doang Ada susu-susu judas Eh disini ada juga Tapi kalau disini Oh bahaya Bahaya beneran Mau judas-judas sama kita Oh bisa langsung Dilaporin Kita bisa komplain langsung Dia bisa kena Dia bisa kena Rumah sakitnya bisa kena Karena disini ya Protection Buat warga Buat customer Itu bener-bener ada Pasalnya ada Dan bener-bener terjadi Gak kayak Di tempat kita Kembali ke negara kita Cuma orang yang punya duit aja Yang bisa berkuasa Disini orang gak punya Sama orang Super kaya Sama Servisnya luar biasa Ini kan rumah sakit Punya pemerintah Rumah sakit punya pemerintah Rumah sakit punya pemerintah Jadi Siapapun bisa masuk Siapapun berhak Orang gak punya Orang punya Siapapun berhak Dan berhak Dilayani sama Jadi ya ampun Pagi-pagi Udah ada aja Yang bikin Tapi Sudahlah Karena tadi udah keluarkan Dia juga Dia juga udah dateng kesini Kayaknya dia emang Tipe orangnya Kayak gitu Gak Gak mau Mengakui kesalahan Tapi gak apa-apa Dengan dia dateng kesini Terus menjelaskan Panjang lebar Itu dia sudah mengakui Kesalahan Dan Dengan Nada yang lebih lembut Jangan songong Jadi orang Intinya Jangan bermasalah Dengan Emak-emak Gak bakal menang Pan Lebih parah lagi Emak-emak yang anaknya Lagi sakit Lebih parah lagi Emak-emak yang anaknya Lagi sakit Plus Begadang Udah Bye-bye deh Kelar Eh Mailah mau kemana Mailah Come here Sorry Sorry Tadi pagi Teleponan sama Hans Hans on the way kerja Kita pikir Baby bakal boleh pulang Hari ini Ya kan Karena like Seriously Tiga malam itu Udah panjang Saya kangen Jacob Saya kangen Lizzie Saya kangen rumah Saya kangen rumah Nah Dokter juga Salah satu dokter Tadi bilang Oh udah oke kok Blah-blah-blah Cuman mungkin dia Dia kan dokter Yang jaga di Emergency Area Mungkin dia Nengok doang Sebentar Dan ngeliat gitu Karena dia yang pertama kali Nanganin Katanya Oh mungkin Karena saya tanya sama dia Boleh pulang Akhir-akhir Oh boleh gitu Tapi dia gak punya cat Semua detailnya kali Nah Kayaknya Mayla Nah pas sisternya Tadi kesini ngasih obat Saya tanya Kira-kira Boleh pulang kan hari ini Gitu Udah semangat Eh katanya No Gak boleh Karena Mayla Masih ada demam Tadi itu Jam 2 Masih demam lagi Dan dia masih Pake panadol Jadi ya Mayla Mayli 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 Oh Begini ya rasanya Karena kita jauh Dari saudara Dari orang tua Apalagi sekarang Udah gak ada orang tua Dari saudara Kalau di Indo Kan kita bisa Dianterin makanan Makanan Indo Makanan enak Kalau di Indo Gak bisa Si Apalagi nih ketemu hari ini Kemarin sih Alhamdulillah Gitu ya Hari Jumat Masuknya Jumat sore Alhamdulillah Si Hans ditelepon Gak pulang sana Jemput Lizzy Oke Terus Ada Hans Ada Yayang Dirumah kan Bisa gantian Sini bulat balik Sabtu Hans Stay Agak lama Tapi minggu Sedengkar Kita keluar Tapi kalau hari Apa Hari Senin Udah Udah sibuk semua Si Hans kerja Apalagi dia Kalau udah Senin kan Dari pagi Sampai Malam lagi Sebelum pulang Back to back meeting Dolong Jadi gak bakal Ada kesempatan Untuk nelfon Paling SMS Terus Si Ayang Hari ini Hari ini juga kerja Mau duduk dulu Mau duduk duduk dulu Mau duduk duduk dulu Kalau dia kan Kantornya enak ya Multinasional company Teruskan besar Jadi bener-bener Udah di setup semua Sedetail mungkin Walaupun dia datang Jam 8 Kurang 20 Jadi dia bisa prepare Apa segala Atau santai Nah kalau saya kan Kerja di ini ya Di preschool Saya juga Kalau datang lebih awal 20 menit lebih awal Karena daripada Hit macet kan Daripada kena macet Mendingan duluan Jadi Tapi kalau saya Tapi perusahaan saya kecil kan Jadi Kalau saya datang Mau lebih awal setengah jam Mau lebih awal sejam Yaudah Langsung aja Berkecimpung disitu Padahal gajinya per jam Itu saya Tapi it's okay Karena saya suka sih Dan temen-temennya enak Lengkuan kerjanya enak Dan anak-anak kita Cute banget Nah Ngomongin kerjaan Yayang ya Dia tuh ini Apa tuh Tau gak Level gaji dia Dia tuh dibayarnya Bulanan Intinya level Posisi dia sama saya Tinggian dia Gila ya Luar biasa banget Bener-bener Bangga jadi Orang keun-nya Mayla Kayaknya Mayla Soalnya Ini berarti yang keempat Soalnya si suster bilang Itu kan efek dari ini ya Efek dari antibiotik Oke lah Cerita kita pagi ini Tentang suster yang rese Tapi yang sudah insal Karena karma yang berlaku instan Oke Nemanin terus ya guys Cerita-cerita Di rumah sakit Yang membosankan ini Pengennya pulang Tapi Demi kebaikan Gemayla It's okay Saya bisa Quaste As long As she need Selama dibutuhkan Yang penting yang terbaikan Buat Gemayla Oke guys Happy Monday Have a good day Have a nice week Mudah-mudahan Kita semua sehat ya Amin Di Sydney Ini hujan terus Sepanjang minggu ini Jadi Stay disini juga gak apa-apa Oke guys Sampai ketemu lagi ya Next time ya Bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax